Dari hasil pengecekan di sejumlah peternakan, di KPP Provinsi Sumatera Selatan masih temukan hewan yang belum cukup umur. Untuk itu, peternak diminta melakukan permisahan dan tidak dijual sebagai hewan kurban. Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah peternakan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan masih menemukan hewan kurban yang belum memenuhi syarat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzuan Effendi, mengatakan, dari hasil pantauan masih ditemukan 10% atau sekitar 2.500 ekor sapi yang belum memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Tari total ketersediaan sapi di Sumatera Selatan di angka 29.000 ekor. Dengan penemuan tersebut, DKPP Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada peternak untuk melakukan pemisahan hewan yang tidak cukup umur untuk tidak dijual sebagai hewan kurban. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Pertama, bahwa kita masih menemukan ada hewan yang masih kurang umur, yang masih berada di kandang. Apakah nanti itu dijual atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kita sudah menyampaikan bahwa hewan tersebut agar dipisah. Agar dipisah dan itu tidak masuk. Dan kami juga sudah mengedukasi daripada pedagang atau peternak bahwa diinformasikan dari pembeli bahwa ini belum cukup umur, sehingga belum sesuai dengan sapi. Ditambahkan Ruzuan dari segi kesehatan, berdasarkan pantauan di 17 lokasi peternakan yang ada di Sumatera Selatan, semua sapi yang akan dijadikan hewan kurban secara keseluruhan dinyatakan sehat dari segi fisik maupun sehat dari paparan penyakit.